Lalu semangat yang berapi-api pun dipeluk nyala pagi Membangunkan raga yang masih terlelap Membelai jiwa yang masih memiliki harap Mengingatkan akan beberapa hal Terutama tujuan di depan mata Jangan sampai gagal Maka izinkan aku kembali membuka dengan Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan Inilah Wirat cerita lanjutan episode 16 Guru Sindoro Seperti yang sudah diprediksi Kalau kami adalah rombongan yang sangat chill mania dan mager vibes Setelah terlelap Paginya kita pasti Kesiangan Baru bangun sekitar jam 5, 2, 1 Dan ternyata udah agak terang Tapi lumayan lah masih dapat sinar-sinar sedikit Karena pendakinya terlalu slow Tapi tetap optimis Optimis kan? Optimis ya? Optimis dong Dan sekarang saatnya ngopi dulu Guru Namanya bangun pagi Nyawa belum kumpul Masih ingin santai-santai dan melihat sekeliling yang begitu cerah Perut lapar dong Maka dari itu kita putuskan untuk masak dulu Kita masak menu yang cukup gampang untuk dibawa ke berbagai situasi termasuk ke atas gunung Yaitu nasi, lauk, nugget, dan mie Kenyang, karbohidratnya cukup Yang penting kan ada kopinya dan ada udut-udutnya Santai makan ini itu Kita mulai kepikiran lagi nih Kita jadi summit enggak? Ya udahlah nanti kita yang penting jalan aja dulu Antara kita jadi Sampai puncak atau enggak Ya tergantung nanti Yang penting niatnya Optimisnya Semangatnya Dijaga Kemudian kita mulai melihat sekeliling Jadi kan ada kem-kem lain nih di sekitar kem kita Kok makin lama makin sepi ya? Ini kayaknya antara orang-orang udah pada mulai pulang Atau belum turun dari summit Kayaknya nih kita perlu deh Bawa bekal Setelah itu kita mencoba ke atas Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Dan dengan semangat dan optimisme tinggi Kami putuskan untuk tetap summit Di kondisi pagi hari Dimana orang-orang mulai-mulai mau turun Kita baru naik Dan katanya itu Apa puncak tipuan pertama ya? Ini nih Puncak tipuan pertama Kera yang asli Hanya senyumanmu Dan bagiku menuju puncak sindoro adalah pendakian yang mengajarkan bahwa sebagai manusia Jangan kepedean Setiap bukit dan kelokan yang terlihat Seakan memberi pesan sebentar lagi sampai Namun ternyata Masih jauh untuk digapai Seperti perhatian yang hinggap sementara Kemudian memaksa kita kembali berjalan Dengan menyeret lara Seperti biasa Yang biasanya berisik di awal pendakian Berisiknya semakin kepuncak Semakin berkurang Mungkin itu membuktikan Tentang pepatah bahwa Air beriak tanda tak dalam Dan tong kosong bunyinya nyaring Dan ini Kami semua adalah Sekumpulan air beriak Isinya tong kosong Semakin lama Semakin menuju ke atas Dan semakin kita menyadari bahwa Kayaknya kita sudah ada di setengah Antara kem dan puncak Jadi gimana nih Yang tadinya mau jalan aja dulu Akhirnya kan nanggung nih Ini gimana nih Lanjut Apa turun nih Kita mulai memikirkan bahwa Bro ini kan rompongan optimis Jangan sampai optimisnya kita ini Hanya berbuah omong kosong Kita harus punya bukti nyata Bahwa generasi optimis Juga bisa mencapai puncak Walaupun dengan cara yang sangat slow Sepertinya memang harus dilanjutkan Sampai ke puncak Biar ha-ha-hihi Tetap punya esensi Dan optimis Tetap berbuah manis Yang namanya pendakian Ya pasti kayak gini ya Ada capeknya Ada senengnya Ada pegelnya Dan ada harapan-harapan Orang lain yang mengiringi kita Terutama ketika Orang lain yang dari atas Berjumpa kita Yang baru mau naik ke atas Mereka selalu menyebangkati dengan Ayo mas Bentar lagi Sampai Itu dong puncaknya Bentar lagi Itu satu kelokan Juga puncak mas Itu sudah pasti adalah Tipuan-tipuan Karena di gunung Sindoro ini Itu banyak banget Kelokan dan tanjakan Yang seakan-akan Oh ini nih puncaknya Oh ini nih atasnya Ternyata belum Jadi naik lagi Eh ada bukit lagi Naik lagi Eh ada bukit lagi Jadi disitu kita diajari Untuk nikmati saja perjalanannya Kelak sampai arah mana Yang penting kita sudah melangkah Perkara tujuan akhir Biarlah itu menjadi misteri Yang menjadi keindahan Dalam diri Sampai mana arahnya Disitulah Kita akan berada Dan akhirnya Setelah pendakian Dikit-dikit istirahat Dikit-dikit ngos-ngosan Dikit-dikit nyender di pohon Dan di tanah Kita Generasi optimis Warmer Calcilmania Sampai di puncak Sindoro Sindoro Respect Sindoromania Jangan lupa Kamu semua harus tetap optimis Lihat kami semua yang tadi Ngantuk-ngantuk Lalu sudah kepikiran Sleeping back Terus sudah mulai kayak Ini gimana ya Nanti ya gitu Tetap optimis bro Optimis nomor satu Optimis nomor satu Lihat sampai Hah Walaupun lamban Tapi yang penting Sampai Dan pulang dengan Selamat Semoga teman-teman juga Tetap bisa menjaga Keselamatan Diri Negara R-N-K-R-I Respect Dan kami pun mencoba Untuk merayakan puncak ini Dengan Sebat disit Sebat but Sebatang Jem Pol Kecabut Hah Dan ternyata Nyalain rokok Di atas puncak ini Juga butuh Skill ya Ini kamu kalau punya pikiran yang sangat positif Kamu akan melihat ini sebagai hal yang biasa Tapi kalau kamu punya pikiran yang Wah Ini kayak lagi ngapain ya Dan jangan kelamaan dipuncak Karena takutnya Tiba-tiba ada luapan belerang Nantinya kita sesek Jadi langsung aja Foto-foto secukupnya Ambil video secukupnya Setelah itu Pulang Dan pastikan teman-teman Dalam satu rombongan Tetap dalam keadaan Aman Intinya Makna perjalanan itu sendiri Jangan sampai hilang Menjaga rombongan Dan tetap selamat sampai tujuan Dan pulang dengan sehat Dengan membawa kenangan Pelan-pelan kita pun dituntun Untuk merelakan Fokus berjalan Tanpa ekspektasi berlebihan Ikhlas mengarungi Tanpa membebani Hingga akhirnya puncak pun Menyambut dengan gagah Memeluk nafas yang terengah-engah Merangkul jiwa Yang sempat patah Terima kasih Sindoro Atas perjalanannya Untuk kedamaiannya Berbiasa Eh bentar Kan habis dari puncak Berarti Turun dulu Karena biasanya yang paling pegel Dari perjalanan menuju puncak Adalah turunnya Karena Ini kaki Menyangga semua beban Dalam diri kita Apalagi Kalau kamu bebannya Cukup berat Wah Itu pasti tumit-tumit Kerasa sekali Jadi biarkan kami turun dulu Lalu kita akan Makan dulu Sebelum kita akan Pulang ke rumah Masing-masing Dan kayaknya saya ketiduran deh Kayaknya ya Karena kebiasaan saya itu Saya suka gak sadar Kalau naik gunung Biasanya ketiduran di jalan Ada batu Ya kan Batu Bentuknya kayak kursi Ada angin sepoy Sejuk Ya udah gini kan Tiba-tiba Waktu berjalan aja Karena pas turun itu Saya sampai Empat jam Belum normalnya itu Setengah pendakian Kalau misalnya pendakiannya Sekitaran empat jam Turunnya ya sekitaran Dia dua jam Tiga jam Saya empat jam juga Tapi yang gak tau lah Yang penting kan Sampai lagi di sunrise camp Dengan Eki dan Fani Sudah menyambut Dengan muka ketekuk-tekuk Ternyata mereka sudah Masak dan menyiapkan Makanan Untuk saya Dan Bagas yang Menemani Jadi begitu sampai Langsung Makan-makan Manian Salah satu hal terbaik Yang bisa kau nikmati Di pegunungan Adalah ini Semangka Dan begitulah perjalanan Sindoro Yang begitu menyenangkan Mendamaikan Dan juga memberi Banyak pelajaran Terima kasih Kamu semua Yang sudah menyaksikan video ini Semoga kamu bisa tetap Berbiasalah Berbahagialah Terima kasih telah menonton!